Intro Assalamualaikum selamat pagi Sahabat Farm and Design Yang satu hobi dan satu profesi Kali ini saya akan berbagi sedikit Tentang tata cara Membasmi tunggu pada tanaman cabai Kalau berbicara masalah tanaman cabai Memang tidak ada habis-habisnya Apalagi kalau menyangkut dengan hama Sahabat Farm and Design Tunggu merupakan Salah satu hama pengganggu pada tanaman cabai Dan kalau tidak diadasi dengan cara yang Tepat bisa berakibat fatah bagi Danaman cabai Kalau kita lihat memang banyak sekali Beredar di pasaran Obat-obat ataupun Insektisida Untuk membasmi tunggu Namun Sebelum sahabat Farm and Design Memutuskan untuk membeli Insektisida Ada baiknya Kita cari tahu dulu Apa sebenarnya yang cocok Untuk membasmi hama tunggu Ataupun hama kutu-kutuan pada tanaman cabai Sahabat Farm and Design Kalau saya secara pribadi Dan berdasarkan pengalaman Yang sudah pernah saya lakukan Untuk membasmi hama tunggu Ataupun hama kutu-kutuan Saya lebih memilih Golongan dari Akrasida Kenapa saya memilih Dari golongan Akrasida Akrasida Kalau kita artikan Merupakan salah satu Bagian dari Klarifikasi Ataupun jenis Pesticida Dan berdasarkan fungsinya Akrasida Merupakan jenis Racun kimia Yang memang khusus Untuk membasmi hama tunggu Ataupun hama kutu-kutuan Sahabat Farm and Design Berikut adalah Beberapa macam Akrasida Yang memang sudah terbukti Mampu mengatasi Hama tunggu Dan hama kutu-kutuan Pada tanaman cabai Yang pertama Yaitu Akrasida Dimolis Insektisida Dimolis Merupakan Insektisida Dan juga Akrasida Yang memang Sangat efektif Dalam Dalam Mengendalikan Hama tunggu Hama trik Dan Hama kutu-kutuan Sahabat Paham And Design Kelebihan lain Daripada Akrasida Dimolis Yang pertama Mudah larut Dalam air Dan yang kedua Berspektrum luas Artinya Memiliki Daya jangkau Yang luas Dan Akrasida Dimolis Bukan Hanya efektif Terhadap Satu jenis Sama saja Kelebihan Yang ketiga Akrasida Dimolis Yaitu Memiliki Dua cara Kerja Sekaligus Dengan Cara Racun Kontak Dan Lambu Sehingga Oksanan Optimal Dalam Mengendalikan Berbagai Jenis Hama Sasaran Tanpa Meleset Selain itu Akrasida Dimolis Juga Memiliki Efek Tras Laminar Artinya Kemampuan Bahan Aktif Insektisida Untuk Melakukan Penetrasi Kedalam Jaringan Daun Di bawahnya Dimana Tempat Tersebut Merupakan Tempat Persembunyian Kudu Pengisap Ataupun Larva Lainnya Kelebihan Yang keempat Akrasida Demolis Yaitu Sangat Stabil Artinya Relatif Stabil Terhadap Cahaya Suhu Dan Kondisi Lapangan Sehingga Sangat Baik Digunakan Dan Dipakai Pada Semua Naerah Sahabat Farmer Design Yang kedua Yaitu Akrasida Sekaligus Insektisida Pegasus Ini Merupakan Produksi Genda Yang memang Sudah Sangat Unggulan Dan Sudah Sangat Dipercaya Oleh Para Pertanian Dalam Mengatasi Berbagai Jenis Hama Termasuk Hama Tri Dan Hama Kutu-kutuan Sahabat Farmer Design Kedebihan Pertama Pegasus Yaitu Bersifat Akrasida Sekaligus Insektisida Dan Juga Sangat Efektif Dan Efesien Sehingga Penggunaannya Menjadi Lebih Hemat Karena Tidak Harus Kita Campur Dengan Produk-produk Akrasida Yang Lain Sahabat Farmer Design Cara Kerja Insektisida Pegasus Ini Memang Sangat Luar Biasa Dan Unik Yaitu Bisa Berubah Menjadi Karbonimide Dan Uraya Dengan Cara Pengurayan Bahan Aktif Di Aventuron Yang Dimiliki Oleh Pegasus Dengan Pantuan Sinar Matari Karbonimide Sendiri Bersifat Insektisida Yang Efektif Mengendalikan Hama Sedangkan Urea Yang Dihasilkan Bersifat Pupuk Yang Dapat Menghimpulkan Tanaman Insektisida Pegasus Juga Dibekali Dengan Daya Traslaminar Yang Kuat Juga Melindungi Tanaman Terhadap Hama Dalam Waktu Yang Lama Serta Menyadikan Tanaman Akan Jauh Lebih Hijau Lebih Sehat Dan Lebih Sukur Sahabat Farmed Desain Yang Ketiga Yaitu Insektisida Movento Movento Merupakan Salah Satu Produk Unggulan Dari Bayur Movento Memang Sangat Sangat Bisa Dihandalkan Dalam Hal Mengatasi Hama Kutuk Kutuan Pada Tanaman Jabi Salah Satu Kelebihannya Yaitu Movento Memiliki Dua Bahan Aktif Sekaligus Kedua Bahan Aktif Itu Adalah Yang Pertama Imida Cloprid Yang Kedua Spiro Tetraman Dengan Kedua Bahan Aktif Tersebut Membuat Movento Menjadi Insektisida Terbaik Dalam Mengendalikan Berbagai Jenis Hama Tanaman Termasuk Hama Trip Dan Hama Kutuk Kutuan Sahabat Farm And Design Kelebihan Selanjutnya Insektisida Movento Yaitu Cara Kerjanya Bersifat Sistemik Dengan Cara Racun Kontak Dan Lambung Karena Memiliki Tiga Cara Kerja Kerja Inilah Yang Membuat Insektisida Movento Menjadi Yang Terbaik Di Gelas Dan Memang Bisa Diandalkan Dalam Mengatasi Hama Pada Tanaman Khususnya Tanaman Cabi Sahabat Farm And Design Itulah Tiga Jenis Akrasida Sekaligus Insektisida Yang Memang Mampu Mengatasi Berbagai Macam Jenis Hama Pada Tanaman Khususnya Tanaman Cabi Dan Hama Yang Paling Utama Yang Menjadi Sasarannya Adalah Hama Kutu-kutuan Ataupun Hama Trip Sahabat Tanaman Desain Untuk Jenis Insektisida Yang Lain Sudah Pernah Saya Uraikan Di Video Yang Lama Di Channel Ini Dan Perlu Sahabat Farm And Desain Ketahui Saya Disini Bukan Hanya Sekedar Membuat Konten Tapi Sudah Pernah Saya Lakukan Dan Memang Hasilnya Terbukti Dapat Menghadapi Hama Pada Tanaman Cari Dan Terima Kasih Buat Sahabat Farm And Desain Yang Sudah Menonton Dan Yang Sudah Subscribe Semoga Bermanfaat Sub indo by broth3rmax